Halo nama gue Leni dan biasa gue dipanggil Lopi Tapi kali ini gue pengen cerita horror berhubung lagi Halloween Jadi ya selamat menikmati Jadi gue kenal sama orang ini tuh kayak udah lama banget Tapi gue gak tau kalo orang ini kayak horror banget Dan suatu ketika gue lagi di kamar dan ini kejadiannya udah 2 tahun yang lalu Gue lagi di kamar lagi di rumah nih Dan pas itu jam 1 malem gue inget banget 1 malem Bener-bener gue lagi di kamar kebetulan gue lagi sendiri tinggal di Jakarta Tiba-tiba ada suara gedoran kamar yang harusnya gak ada siapa-siapa Dan gak ada siapapun di lorong apartemen gue Itu gedornya gede banget yang padahal di kamar gue itu udah ada yang namanya kayak foam Supaya gak bisa kedengeran suara luar ataupun dalam keluar Dan itu kayak gedornya gede banget Gue kaget, gue panik Dan gue bilang ke temen gue yang berhubungan gue lagi di sekortan Eh kayaknya ada yang ngedor-gedor kamar gue deh Tapi kata temen gue, enggak gak mungkin dong kamar gue aja kedep suara banget Wah temen-temen gue langsung kayak Hah emang siapa sih yang dateng? Gak mungkin dong jam 1 malem ada yang dateng gede-gedor Dan jujur gue sangat-sangat takut buat ke depan Bahkan cuma buat ke depan ke ruang tamu doang Dan gue langsung buru-buru kunci pintu kamar gue lagi Karena gue takut gak kekunci Dan gue langsung mikir Apa benda yang bisa gue pegang buat ya ancem balik aja gitu Dan Sekitar 5 menitan itu masih ada gedor-gedor-gedoran Walaupun gue pake headset Itu pun masih kedengeran coy Nah Langsung aja Gue coba telepon Ke Gue telepon ke temen gue Supaya gue ditemen juga Ya kan biar makin terame Dan niatnya gue suruh dia dateng ke apartemen gue Dan setelah 5 menit lewat Udah gak ada gedorannya lagi Dan gue coba memberanikan diri Gue sambil pegang hp Sambil teleponan temen gue Supaya kalo misalkan Gue kenapa-napa Mereka bakal tau Dan Kebetulan juga gue pegang sesuatu yang agak tajam Karena gue juga takut dong ya kan Karena Bisa aja apartemen gue dibobol Gada yang tau Nah Pas gue liat Gue buka pintu ke depan Oke Semua aman Masih semua Tempatnya masih sama Gue liat ke dapur Gada siapa-siapa Gue liat lagi nih Ke pintu Jujur gue takut Kayak ada diketok Nah Itu kan gue ngintip tuh ya Tapi kan gue gak nyampe Kayaknya gue kayak kursi Tapi gue pelan-pelan ngangkatnya Gue takut banget Itu suara Kedengeran sampe ke depan Lu ambil tuh kursi Gue juga serem nih Bayangin kalo misal dibuat bulet Lu buka lubangnya lu ngintip Tiba-tiba ada sesuatu yang gak pengen lu liat Wah Gila sih Horor pasti Gue pelan-pelan dong Gue coba ngeliat Gue buka Gue nyintip Pelan-pelan Bener-bener Di depan Bulet-bulet Gak ada apa Kosong Memenuhi kosong Tapi Padahal gak lama banget Ada yang gedor-gedor Bener-bener gedornya kayak Gimana ya Tuk-tuk gitu loh Soalnya Soalnya ya Kalau misalkan apartemen di gedor Ya Itu kan kayak Gak sopan gitu ya Gak sopan Dan harusnya gak ada yang bisa Naik ke lantai apartemen aku Yang dimana itu punya sistem keamanan yang cukup tinggi Harusnya Tapi ada yang gedor-gedor Wah Itu keringet dingin gue Gue masih pegang Senjata Ya benda lah Yang supaya Kalau misalnya ada apa-apa ya gue pukul aja gitu kan Pas gue buka Tung Pintu Gue buka Dan pas gue liat kebawah Ada paket Kantong Berwarna merah Ya Mau gak mau gue buka dong Gue liat Ternyata Itu Bau banget menyelat Bau banget Gila malem-malem yang satu Dikasih barang Paket Buwarna merah Baunya menyengat banget Wah Langsung gue buru-buru gue taro ke dalam dulu Kunci pintu lagi Gue langsung Ngecek Sosmed gue Kocok Gue ngecek Semuanya Ada ternyata Ada yang bilang Lopi Itu aku kasih kamu ini-ini-ini ya Padahal gue gak minta Gue gak ada kontak sama dia Gak ada apa-apa Dia bilang Ini aku udah kasih ke Satpam Aku tadi sogo ke Satpamnya Uang rokok Itu gila sih Maksudnya kayak Ampe di Sogok Ampe mau Padahal tuh ya Yang gue tau di Satpam di apartemen gue Itu gak pernah mau di Sogok Dan sampe di Sogok sama orang gak kenal Ampe mau ngasih Duren Ke depan pintu apartemen gue Somba 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 itu Duren Bener Gimana ya Gue langsung bilang dong Ke temen-temen discord gue Temen-temen discord gue Langsung marah-marah tuh Langsung kayak Ah pantas tuh orang Jam 1 Malem gitu loh Kayak Gak ada kerjaan gitu Ya kan Terus Gue juga bingung Dia dapet alamat gue dari mana Wah Stalker Bener-bener Nah Udah itu cerita Horror dari gue Gue dikasih paket merah Nyenget Nyenget Bau Ya itu doang Makasih Makasih Halo Aku Svavel Aku dari divisi PUBG Mobile Disini aku mau sharing pengalaman horor ku Semasa aku kuliah Nah aku mau cerita tentang pengalaman horor aku Semasa aku kuliah Nah aku tuh dulu kuliah di Jogja Jadi kalo mau makan tuh pasti jajan kan di luar Gak masak sendiri Jadi Nah ada suatu waktu tuh aku mau lapar lah Udah lapar banget Jam-jam 12 jam 1 gitu lah Mau keluar naik motor tuh mau Kalo namanya tuh disana Burju Mau cari makan lah Nasi telur gitu kan Pas aku buka gerbang tuh Di seberang Kosan gitu aku kayak ngeliat Apa ya Kayak Putih Melayang gitu Kayak tinggi banget lah Kayak Kalau bisa dibilang tuh kayak kuntilanak gitu kan Nah pas Baru buka pagar tuh padahal Terus itu aku kan Sota kaget dengan Wah Aku kayak udah Api rasa gak enak Udah gemeter juga badan kan Ngeliat kayak gitu Tiba-tiba Jam 12 malem lagi Akhirnya aku putusin gak jadi beli makan Aku balik Masuk kamar Masuk kamar terus aku ya udah Nah lapar Udah Pokoknya udah gemeteran udah udah Takut udah buat ngeliat lagi Buat mastiin gitu kan Akhirnya pun susah tidur pun Jadi gak bisa tidur Karena kepikiran kan Padahal besoknya kuliah pagi tuh Akhirnya udah Akhirnya aku paksain tidur tuh udah Sampai jam 3 gitu kan Nah aku tidur Besoknya aku mau kuliah Terus aku kuliah Aku ke gerbang Ternyata yang aku liat tuh Itu jemuran Jemuran tetangga Depan kosanku Sama kain pel Kukira hantu Ya gimana orang namanya udah jam Udah jam 12 malam Lihat kayak gitu putih-putih gelap Tapi emang di kosanku tuh Dekatnya kuburan Jadi aku takut Ternyata pas pagi aku mau kuliah Itu jemuran masih begantung Yang kuliah tuh ternyata Jemuran tetangga Tetangga kos Astaga Bisa-bisanya bikin orang gak jadi makan Padahal udah nahan lapar Udah gak bisa tidur Sekalinya Jemuran Bukan kutilana Jemuran Astaga horor banget Horornya apa? Kelaparan Nah itulah sekian cerita hororku Nah kalo kalian ada cerita horor yang lebih menarik Nah silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Dadah